Dan ini dia ikan bakarnya sudah hampir matang Sembari menunggu ikannya Disini bunda akan masak nasi merah Ini aku pakai beras organik dari Safia Food Kalian juga bisa order linknya di description video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel aku Adepadain bunda apa kabar nih Semoga semuanya sehat selalu ya Buat kalian yang saat ini bingung kira-kira hari ini menunggu apa lagi Nah kali ini Tepat banget kalian nonton video bunda Karena bunda bakal membasak ya Atau membuat menu lagi nih Buat kita yang aman untuk pejuak asam lambung girl anxiety ya Jadi bahannya itu adalah ada bawang merah secukupnya aja Yang banyak-banyak kunyit dan juga jahe Kalau masih banyak sensasi seperti engap Ataupun sendawa-sendawa Jadi hindari dulu bawang putih karena itu bergas Aku ini menggunakan ikan kembung Jadi aku bakal membuat ikan bakar kembung Tapi ini dipanggangnya atau dibakar itu menggunakan teflon ya Aku bakal kasih jeruk nipis sedikit karena biar gak amis ya Karena ikan kembung itu biasanya amis banget Apalagi kalau misalnya dibakar atau dipanggang itu berasa banget amisnya ya Nah karena ini kan ikannya agak banyak kan ya Dan juga gede-gede makanya di aku hanya mau masak dua aja ya Karena di rumah itu kurang banyak yang suka ikan Hanya bunda aja adeva juga kurang suka Jadi hanya mau panggang dua ekor aja ya Tapi sebelumnya ini aku bakal taburin dulu garam dan juga jeruk nipis Kemudian jangan lupa kasih garam juga ya Garamnya ini bisa pada saat dikasih jeruk nipis ini Dan juga nanti bisa pada saat di blender bumbu-bumbunya ya Jadi untuk cara aku seperti ini cukup simple sih ya Yang penting kita mau membuat menu-menu masakan kita Agar gak bosan itu-itu aja Karena kadang bingung ya Apalagi kita kan banyak pantangan Gak boleh yang minyak-minyakan Gak boleh yang berlemak Gak boleh yang santan Jadi aku selalu membuat menu aku Agar aku semangat makan Dan juga kita itu harus menerapkan 3P dengan porsi kecil Tapi sering makan Nah untuk sisanya ini aku bakal taruh di freezer ya Aku menyiapkan wadah terlebih dahulu Seperti ini Nah ini sudah ya Sudah masuk semua Jadi aku hanya panggang dua ikan saja Atau dua ekor ikan ya Ini sudah meresap ya bumbu garam dan juga jeruk nipisnya Biar gak amis Kemudian disini aku bakal siapin Bumbu halusnya ya Aku menggunakan kunyit jahe Sudah dicuci bersih dan juga bawang merah Bawang merahnya dua aja Ya dan ini caranya di blender Kemudian biasanya kan ditambahkan minyak ya Agar cepat halus Tapi disini aku hanya menambahkan air aja Kita gak usah menggunakan minyak ya Setelah itu siapkan blender Ini aku menggunakan blender Philips ya Teman-teman link pembeliannya juga aku cantumkan di description video ini ya Kalau mau samang kayak aku Nah jadi untuk cara aku seperti ini Jika sudah halus Maka kita Nah ini dia buka ya Dari mesinnya Kemudian ini aku bakal tambahkan kecap Jadi aku tidak menggunakan cabai Ataupun lada Jadi hanya kunyit atau yang aman Buat lambung Aku menggunakan kecap manis ABC Kecap manisnya juga linknya aku cantumkan di descriptionnya Karena aku tuh senang banget belanja online Jadi kalau misalnya kalian juga males belanja Ke supermarket Misalnya bisa langsung online di Shopee ya Oke setelah ini diaduk-aduk dulu Lalu ikan yang sudah kita rendam Dengan menggunakan jeruk nipis Dan juga garam tadi Kita sisihkan di wadah yang agak gede ya Nanti kita rendam dulu Dengan menggunakan bumbu yang sudah Di blender ini Seperti ini caranya ya Ini sih menurut aku simple Dan ini bahan-bahannya juga Tidak mengandung gas Jadi aman lah ya buat kita Jadi biasanya nih Aku taburin atau balurin semua Bumbu-bumbu seperti ini Kemudian bisa diratakan Bisa dibolak-balik juga ya Teman-teman pokoknya Sampai benar-benar meresap Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas Biasanya aku nunggu sekitar 30 menit Agar bumbunya itu meresap ya Nah dan ini sudah 30 menit ya Kurang lebih Bumbunya sudah meresap Dan ikannya ini siap Kita panggang Siapkan teflonnya Aku tuh selalu menggunakan teflon Dengan menggunakan api yang kecil aja Oke Ini teflonnya Aku tidak menambahkan minyak Atau apapun Ini teflon kering Langsung aja Tadi ini bekas bakar roti Jadi aku hanya lap aja ya Oke kita langsung panggang Dengan menggunakan api sedang Agar di dalamnya itu matang Karena biasanya kan Kalau misalnya apinya gede Itu bakal Gosong duluan ya Tapi isi dalamnya itu belum matang Dan juga jangan lupa Ditambahkan bumbu Bumbunya ini aman ya Jadi kalian tidak usah takut Karena ini aman untuk lambung Hanya kunyit dan sedikit jahe Dan juga bawang merah aja Nah selanjutnya Kita tunggu dulu Ikannya sampai benar-benar kering Baru dibolak-balik Kalau misalnya sudah kering Seperti ini Sudah terlihat kering Maka ikannya bisa kita bolak-balik Dengan perlahan-lahannya Hati-hati Jangan sampai Ikannya hancur Biasanya ya Aku itu Tidak sabaran gitu ya Karena memang kita itu harus sabar Dibolak-balik gitu Agar tidak hancur ikannya Nah jadi sudah seperti ini Ikannya sudah hampir matang Kita tunggu lagi Nah dan Sambil kita nunggu Kita tambahkan lagi ya Bumbunya di atas Agar bumbunya itu Benar-benar meresap Dan pada saat kita makan nanti Enak Karena kan kita tidak menggunakan sambal Dan ini ikannya sudah matang ya Oke ikannya sudah matang Sekarang bunda mau buat Nasi merah ya Ini aku buatnya itu Dari beras organik Safia Food Kalian juga bisa order Linknya aku cantumkan Di description video ini ya Aku tuh langganan banget Sama Safia Food ya Untuk beras organik yang putih Ataupun yang merah Karena menurut aku ini Berasnya kualitasnya Benar-benar premium Bagus Tidak ada batu Tidak ada Yang masih padi Pokoknya enak Dan juga Beras merahnya ini Terlihatnya tuh Kayak halus gitu Tau gak sih Beda dengan beras pada umumnya Kenapa sih aku menggunakan Beras merah organik Karena ini tidak mengandung Bahan kimia Atau pesticida Oke Sekarang udah matang Nasinya ya Nasinya udah matang Seperti ini Porsinya ini Bisa dikurangin ya Ini aku Sesuai porsi aku Yang udah Sembuh ya Dari esam lambung Jadi untuk Sekali ini Sayuran aku Adalah Aku menggunakan Labus Yang merebus ya Kalian juga bisa nyoba Bisa diganti Dengan yang lain Seperti timun Tapi harus matang ya Kalau aku sih Sukanya ini Dan ikan yang Aku panggang tadi Nah kita Tambahkan satu Ikan aja Biasanya nih Aku ngegadoin Ikan aja Enak banget Aku suka Biasanya Aku juga menambahkan Kecap Karena kita tuh Belum boleh makan Sambal Ataupun yang Gurih-gurih ya Jadi kita kurangin dulu Kebetulan aku juga Tadi masak tempe Tapi gak di video ini Tempe oreknya ini Aku Kukus juga Kalian juga Boleh nyoba Videonya Udah pernah aku buat Ya teman-teman Nah Jadi ini dia adalah Menu hari ini Semoga bermanfaat Dan kalian gak bingung lagi Kira-kira hari ini Mau makan apa Jangan lupa Siapkan buah-buahan ya Seperti melon Ataupun pepaya Dan juga air hangat Oke cukup Sekian video kali ini ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.